Masih di Kompas Petang bersama saya Sintia Rompas, sodara motif pembunuhan bapak terhadap anak dan menganiaya istrinya di Depok, Jawa Barat mulai menemui titik terang. Pelaku membabi buta, membunuh dan menganiaya korban karena sang istri minta cerai. Pelaku bernama Rizky Noviandi Ahmad terus menangis saat Polres Depok merilis kasus pembunuhan anak dan penganiayaan istri di Tapos, Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menghabisi nyawa anak dan menganiaya istrinya seusai cekcok dengan istri yang minta cerai. Pelaku juga mengaku sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu malam harinya. Pelaku kalap membunuh dan menganiaya korban setelah melihat sang istri hendak pergi membawa kedua anak mereka. Karena istri ini minta cerai, tiba-tiba pulang dari masjid, kodilatnya sudah beres-beres. Termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seratan sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Sehingga terjadi sejok mulut yang hebat, pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja. Jenazah Kela Putri Cantika Korban kebrutalan ayah kandungnya di Jati Jajar Tapos, Depok, Jawa Barat dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur selasa lalu. Siapa sangka Kela tewas justru di tangan ayah kandungnya, Rizki Noviandi Ahmad. Kela dianiaya membabi buta dengan senjata tajam oleh pelaku yang emosi akibat istrinya minta bercerai. Sang kakek yang sangat terpukul dengan kematian cucunya menyerahkan proses hukum pada polisi. Pembunuhan anak dan penganiayaan istri oleh pelaku Rizki terjadi selasa lalu di rumah mereka di kawasan Jati Jajar Tapos, Depok, Jawa Barat. Sang anak ditemukan tewas bersimbah darah sementara sang istri saat ini dalam kondisi kritis. Sang anak ditemukan tewas. 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 Sang anak ditemukan tewas.